Beginilah Katimin, kakek berusia 65 tahun, warga desa Pasru Jambil Lumajang saat dirawat di puskesma setempat. Kedua kaki, tangan dan bagian tubuh lainnya mengalami luka setelah diserang seekor babi hutan di ladangnya. Karena lukanya serius, ia pun kemudian dirujuk ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Kejadian apes yang menimpa Katimin ini bermula saat korban sedang berada di kebunnya. Tiba-tiba saja ia mendengar suara babi hutan yang terjerat oleh tali pagar kebun. Saat hendak ditolong, tiba-tiba jeratannya lepas dan menyerang korban. Melihat babi hutan tersebut terus menyerang, ia pun melarikan diri ke arah perkampungan. Sayangnya, meski sudah berusaha melarikan diri, ia masih dikejar dan diseruduk oleh babi hutan tersebut hingga mengalami luka-luka. Beruntung warga yang melihat kejadian itu segera menolong korban dari serangan babi hutan tersebut. Menurut keterangan Pak Katimin, tadi Pak Katimin bekerja di ladang, ada babi hutan yang terjerat pagar, akhirnya menyerang Pak Katimin sampai ke pemukiman penduduk. Ada berapa ekor? Menurut Pak Katimin, satu ekor. Satu ekor? Besar Pak Katimin? Kalau perkiraan beratnya itu sekitar 60 kilo. Usai kejadian tersebut, warga setempat melakukan pengejaran terhadap keberadaan babi hutan tersebut. Sebab warga khawatir, babi tersebut akan menyerang warga lainnya. Setelah mengerahkan warga dan anjing, akhirnya babi hutan dengan berat sekitar 70 kilogram itu berhasil ditangkap warga dalam keadaan mati.